Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan Hai ini ada informasi kawannya saya bacakan dari meda online nkripos.com dengan judul inilah daftar 75 partai berbadan hukum yang bisa ikut pemilu 2024 kementerian hukum dan hak asasi manusia Kemen Kunham merilis daftar 75 partai politik yang telah berbadan hukum seluruh parpol yang terdata ini telah memenuhi satu dari sekian banyak persyaratan untuk pemilu 2024 yakni berbadan hukum Hai keterangan itu disampaikan Menteri Hukum dan HAM melalui surat edaran nomor n.hh garing ah eh ah titik 11.0409 tertanggal 17 Februari 2022 surat tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI guna pendataan partai politik berbadan hukum Hai bersama ini kami lampirkan data partai politik yang telah berbadan hukum pada Kementerian Hukum dan hak asasi manusia kata Yasona dalam keterangan yang tertulis dikutip Rabu 22 Maret 2022 Hai daftar 75 parpol berbadan hukum Yasona mengatakan berdasarkan data kepengurusan partai politik terbaru per 21 Januari 2022 ada 75 parpol berbadan hukum diantaranya Partai Nasden 2 Partai Hanura 3 Partai PKS 4 Partai Amanat Nasional 5 Partai Kebangkitan Bangsa 6 Partai Golkar 7 Partai Gerindra 8 Partai P3 9 Partai PDI Perjuangan 10 Partai Demokrat Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono 11 Partai PK Keadilan dan Persatuan atau PKP 12 Partai Karya Poduli Bangsa 13 Partai Pandu Bangsa 14 Partai Poduli Rakyat Nasional 15 Partai Persatuan Indonesia atau Pirindo 16 Partai Barisan Nasional 17 Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru 18 Partai Kedaulatan 19 Partai Nasional B 20 Partai Pemuda Indonesia 21 Partai Nasionalis Indonesia Marhaenisme atau PNI Putuannya Sukmawati ya 22 Partai Demokrasi Pembaruan 23 Partai Kebangkitan Nusantara 24 Partai Matahari Bangsa 25 Partai Adil Makmur atau Prima 26 Partai Demokrasi Kebangsaan 17 Partai Republika Nusantara 28 Partai Pergerakan Kebangkitan Desa 29 Partai Damai Sejahtera 30 Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia 31 Partai Bintan Reformasi 32 Partai Patriot Ini ketuanya ini Pak Yapto ya dari Pemuda Pancasila 33 Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia 34 Partai Kebangkitan Nasional Ulama 35 Partai Merdeka 36 Partai Suara Rakyat Indonesia atau Parsindo 37 Partai Berkarya 38 Partai Buru 39 Partai Republika Indonesia 40 Partai Kongres Republika Indonesia 41 Partai Garda Perubahan Indonesia atau Garuda 42 Partai Pembaruan Bangsa 43 Partai Nusantara Kedaulatan Rakyat Indonesia atau NKRI 44 Partai Pembaru 44 Partai Bintang Bulan 45 Partai Kristen Demokrat 46 Partai Demokrasi Rakyat Indonesia 47 Partai Islam Damai Aman 48 Partai Indonesia Kerja 48 Partai Indonesia Kerja 49 Partai Nasional Indonesia 50 Partai Kasih 51 Partai Republik 1 52 Partai Karya Republik 53 Partai Kesatuan Republik Indonesia 54 Partai Kejayaan Demokrasi 54 Partai Kejayaan Demokrasi 55 Partai Masyarakat Madani Nusantara 56 Partai Binneka Indonesia 57 Partai Pemersatu Nasionalis Indonesia 58 Partai Goton Royong 59 Partai Reformasi Demokrasi 60 Partai Republik 61 Partai Negeri Daulat Indonesia ini ini kutuannya ini 62 Partai Nasional Marhaenis Jaya 63 Partai Serikat Rakyat Independen 64 Partai Reformasi 65 Partai Rakyat 66 Partai Kristen Nasional Demokrat Indonesia 67 Partai Islam 68 Partai 68 Partai 68 Partai Tenaga Kerja Indonesia 69 Partai Mahasiswa Indonesia 70 Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu 71 Partai Bulan Bintang 72 Partai Pemersatu Bangsa 73 Partai Solidaritas Indonesia 74 Partai 74 Partai Gelomban Rakyat Indonesia 74 Partai Gelomban Rakyat Indonesia atau Gelora ya 75 Partai Umat 75 Partai Umat 75 Partai Umat mantap ini kawan ini kalau saya melihatnya ini berarti rakyat Indonesia ini ada 76 ada 76 kelompok jadi rakyat Indonesia ini menurut saya ada 76 kelompok ya 75 kelompok dalam bentuk partai dan satu kelompok yang tidak ikut partai nah jadi kalau begitu saya punya inisiatif membuat partai yang ke 76 yaitu apa ya partai bebas partai bebas atau partai yang mau-mau saja untuk mengakomodir rakyat Indonesia yang belum ada partainya ya ya kan jadi dibuntuk lagi satu partai yang ke 76 atau partai rakyat yang belum ikut partai ya jelas ini ada kalau menurut saya ada 76 kelompok bangsa ini sudah terkotak menjadi 76 ya sudah jadi 75 dalam bentuk partai dan satu dalam bentuk bebas belum apa-apa ya ya mungkin jangan dibuat partai kayak yang ke 76 mungkin disebutnya golongan non partai nah kira-kira yang mana paling besar ini golongan non partai wah wah oh malik banyak nah ini aja rawan ya bagikan videonya sip sampai jumpa di